Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi nih di pembahasan materi akuntansi Udah lama gak bahas akuntansi perusahaan dagang Lebih tepatnya di materi jurnal penyusoyan Tapi sebelum lanjut Kanidia mau infoin Kalau next week insya Allah Kanidia buka kelas online Untuk materi makro dan mikro Dan kalau kalian minat nanti boleh DM atau email Nanti infonya Kanidia simpan di description box ya Oke saat ini Kanidia udah punya soal perusahaan dagang ya Dari salah satu ebook Nah ini tahun 2015 Materi tentang jurnal penyusoyan itu sebenarnya nih ya Kalau ada yang nanya beda gak sih kak dengan jurnal penyusoyan jasa Jawabannya gak jauh beda Jadi kalau kalian udah materi jasanya udah beres di penyusoyan Insya Allah nanti dagang akan lebih mudah Karena banyak materi yang di penyusoyan dagang itu muncul lagi di perusahaan dagang Tapi ada tambahan nih Nanti kita akan lihat apa sih yang berbeda di perusahaan dagang Dan gak bakalan kalian temuin di perusahaan jasa Ini ada trial balance ya Naraca Saldo Sebuah perusahaan yang Nama perusahaannya adalah PD Sahabat Setia Tahun 2015 ya 31 Desember Ini ada banyak akun dengan masing-masing saldonya ya Debit kreditnya dan jumlah total debit Itu 359.500.000 rupiah Kreditnya juga sama pastinya Kalau gak seimbang ya ada yang salah ya dengan jawabannya Nah dari data NS ini Naraca Saldo ini Kita diminta untuk membuat penyusoyan Nah kalau membuat penyusoyan itu kita perlu data penyusoyan Tetapi kalau menurut pengalaman kanidia di lomba yang dulu pernah kanidia ikuti Kalau lomba-lomba yang lebih jauh lagi bahkan data penyusoyan itu gak tersurat disimpan disini nih Data penyusoyan Kadang terselip di jurnal umum Jadi buat yang mau levelnya lebih advance lagi Perbanyak latihan dan Telah juga informasi di jurnal umum ya Tapi kali ini kita bahas yang mudah-mudah aja dulu ya Untuk awal Nah disini katanya ada beberapa data penyusoyan Kita langsung mulai aja Di bagian A persediaan barang dagang yang masih ada Berarti masih kita miliki ya saat ini itu totalnya 25 juta di tanggal 31 Desember Nah persediaan barang dagang ini itu di akuntansi perusahaan dagang Perusahaan jasa gak bakalan kalian dapatkan Nah ini salah satu yang sangat berbeda ya Antara jasa dan dagang dari sisi jurnal penyusoyan Eh by the way ini belum disatut kayak ininya ya Kalau untuk format jurnal itu pada umumnya sama semua ya teman-teman Ini pasti tanggal Lalu ini kalian isikan akun dan keterangan Keterangan juga boleh gak ada Disini referensi Dan pastinya ya di sebelah Sini adalah sisi debit Dan ini adalah sisi kredit ya Oke dan biasakan kalau membuat laporan harus ada kopnya ya Kan ini udah sangat sering bilang bahwa Udah ada aturannya gak boleh random Yang pertama nama perusahaannya Tadi nama perusahaannya adalah PD sahabat setia Jadi itu yang ada di baris pertama ya PD sahabat setia Oke tulisannya Nah lalu yang baris kedua itu adalah jenis laporan Kalau tadi ini trial balance Nah ini kita bikinnya Jurnal penyesuaian Adjustment entry ya Kalau bahasa Inggrisnya Nah terus yang baris ketiga itu adalah periodenya Nah kalau trial balance Jurnal penyesuaian itu periodenya sama Pakai kata per Pernya kalau disini kasusnya sama ya 31 Desember 2015 Tiga baris ini wajib ya Harus ada sebagai informasi laporan ya Judul laporan kayak gitu Nah biasanya kalau kita mau bikin ini kan ada rupiah-rupiahnya gitu ya Tapi kalau kanidia sendiri itu sekali aja langsung ditulis disini di pojok Dalam rupiah Ya jadi nanti gak bakalan ditulis rupiah lagi karena udah mewakili Gitu ya Nah kalau misalnya bahasannya tentang persediaan barang dagang Di akuntansi perusahaan dagang sebenarnya ada dua opsi teman-teman Kita bisa pakai pendekatan HPP Harga pokok penjualan Atau pakai pendekatan ILR Iktisar lah berugi Yang menurut pengalaman kanidia lebih kaman digunakan sebenarnya ILR Tapi gak masalah ya Mau pakai HPP ILR gak apa-apa Disini gak ada informasi lebih detail tentang pakai pendekatan apa Jadi kanidia pakai yang umum aja ya Nah kalau untuk perusahaan dagang Bicara tentang persediaan barang nih ya Ini mesti harus tahu ya Walaupun kita gak dikasih tahu ya Untuk persediaan barang itu formatnya ada dua Jadi untuk PBD awal Akan berbeda penyesuaiannya dengan persediaan barang dagang akhir Kalau mau cari tahu dimana sih PBD awalnya PBD awalnya tuh lihat data di neraca saldo Sementara kalau yang di akhir lihat data penyesuaian Informasi paling update tentang berapa sih saat ini Barang dagang yang kita miliki Nah kalau kita pengen Membuat penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal Itu formatnya ILR debitnya Lalu PBD di kreditnya Nah nilainya nanti kalian pakai nilai dari si PBD awal ya Nilai dari PBD awal Nanti akan kita contohin langsung Jadi nilai LR itu gak ada ya Dia cuma menyikuti aja nilai si PBD Berbandingan terbalik kalau kita bicara PBD akhir PBDnya yang disimpan di debit ILRnya yang disimpan di kredit Sama nanti pakai nilai ya pasti PBD akhir dong Nilai PBD akhir Dan harusnya datanya udah lengkap ya Gak bisa kalau gak ketemu nilai PBD awal atau akhir Terus kalau tadi kanidia sebut ada pendekatan HPP gimana kak? Kalian sisa ganti aja ILR menjadi HPP Untuk data menggunakan nilainya sama aja Jadi gak ada perbedaan Dan kanidia menggunakan pakai pendekatan ILR aja yang lebih common So kita bikin penyelesaian untuk PBD awal dulu Walaupun gak disuruh itu wajib ya bikinnya ya Kalau PBD awal IRR ILR pada persediaan barang dagang Iktisar labarugi Iktisar labarugi Oke tulisannya mulai gak rapi cuy Lalu yang kreditnya itu pastinya tadi ya Persediaan barang dagang Di buku-buku ada yang nulis pakai kata ini ya Pakai kata awal Tapi kalau kanidia sendiri gak pakai itu ya Karena nama akunnya kan sebenarnya cuma persediaan barang dagang doang ya Nah kita mau cari tahu persediaan barang dagang awalnya berapa Lihat di neraca saldo Kembali ke neraca saldo Kita punya informasi PBD nya itu 30 juta Yaudah sisa dimasukin aja ke dalam jurnal Jadi masing-masing nanti nilainya 30 juta ya Harusnya tadi Per baris ya kita nyatetnya ya 30 Aduh Ini udah lama gak nyatet-nyatet materi akuntansi ya 30 juta rupiah Oke deh kayak gitu Kalau misalnya pakai HPP tinggal diganti aja ya HPP nya yang di sebelah debit Untuk PBD awal Lanjut kita kan Gak pakai skip ya langsung aja Untuk menutup PBD akhir Ini dibalik aja PBD nya yang di debit Lalu ELR nya yang kredit Persediaan Barang dagang Lalu kreditnya Iktisar laba rugi Iktisar laba rugi Aduh tulisannya Ya Allah Nah untuk ininya kita lihat dari data penyusuaian Dan data penyusuaian katanya ngomong Sisa 25 juta lagi nih Barang yang kita miliki di gudang Ya yang kita Yang ada di tangan 25 juta Ini juga 25 juta Kayak gitu Nah untuk materi Sorry untuk bagian A sudah selesai Kita sudah membuat penyusuaiannya Jadi persediaan udah selesai materinya Lalu penyusuaiannya Next kita ke bagian B Bagian B itu ngomongnya Perlengkapan kantor yang masih ada Tanggal 31 Desember itu 2 juta Kanide udah pernah membuat materi tentang ini Jadi gak diulang lagi ya Nanti kanide simpan linknya di bawah Kalian mesti pelajari Penyusuaian untuk perlengkapan Ini berlaku buat untuk Penyusuaian dagang atau jasa sama aja Nah kita sisa melihat Di neraca saldonya Si perlengkapan itu dicatat sebagai apa Kalau kalian lihat disini dicatatnya sebagai perlengkapan Maka dia menggunakan pendekatan harta Atau ada yang bilang pendekatan apa nih Kira-kira ya neraca Nah kalau pendekatan harta atau neraca Nanti kita bakal membuat jurnalnya menjadi Beban perlengkapan kita simpan di debit Beban perlengkapan kita simpan di debit Lalu perlengkapan kita simpan di kredit Nah untuk nilainya Karena dia pendekatan harta atau neraca Kita harus mencari yang terpakai ya Yang kita gunakan Nah tulisannya kayaknya kegedean nih Oke nanti aja Jadi kita carinya yang terpakai ya Kalau disini katanya Yang masih ada Nah yang masih ada itu 2 juta Apakah yang masih ada itu sama dengan yang terpakai Ya beda ya Ini tuh istilah lain dari kata tersisa Nah kita di awal dikasih tau Kalau kita punya 3 juta nih secara total Terus katanya masih ada tersisa 2 juta Sementara kita tadi pengen mencari yang terpakai ya Berarti yang terpakai berapa nih teman-teman Ya sisa dikurangin aja 3 kurang 2 ya dapetnya 1 juta dong Jadi nanti disini dapetnya 1 juta rupiah Oke selanjutnya kita bakal pindah ke bagian yang C ya Sewa dibayar di muka Untuk dibayar dari tanggal 1 Oktober ya Untuk 12 bulan Nah ini kita harus mencari tau Seperti biasa ya Pendekatan apa dulu Lihat di neraca saldo Jadi neraca saldo itu sangat-sangat penting ya Kalau misalnya gak di info NS Kalian bisa lihat dari jurnal umumnya ya Saat di jurnal mereka menggunakan pendekatan apa Tadi kita bahas tentang sewa dibayar di muka Dia pendekatan harta apa pendekatan beban nih Kalau kalian lihat dia masuk dalam sewa dibayar di muka Maka masih sama dia juga pakai pendekatan harta atau neraca Berarti kita nanti harus mencari yang terpakai Formatnya kalau misalnya dia menggunakan pendekatan neraca Sekali lagi nanti nonton video kan dia udah ya Kita tinggal buat di debit itu adalah beban sewa Nanti kreditnya itu adalah sewa dibayar di muka Yang colo gak bakalan susah Kalau kalian udah beres di jasa ya Nah sekarang kita mencari yang terpakai Disini katanya Sewa itu dibayar tanggal 1 Oktober Yang mana kak yang dibayar? Yang di neraca saldo tadi Yang harganya 6 juta 6 juta ini tuh dibayar dari 1 Oktober 2015 Untuk 12 bulan Jadi biasanya tuh kalau jawab soal kayak gini Paling enak bikin timeline aja teman-teman Jadi kayak gini misalnya timelinenya ya Sekarang kita tanggal berapa? Tanggal 31 Desember kan Sekarang udah ada tanggal 31 Desember Nah tadi bayarnya itu dari tanggal 1 bulan 10 Untuk 1 tahun Berarti anggaplah 31 ini ya Oh 30 ya kalau Oktober ya 30 eh bener gak sih? 30 ke 31 nih 10 Eh salah dingin Eh bener ya? Iya bener Nah sekarang Kita tuh ada 2 waktu gitu ya Kalau disini Dari sini sampai sini Itu kita sebut ini yang udah terpakai Yang udah kita gunakan Karena kan sekarang kita udah ada di tanggal 31 Desember kan Nah sekarang Kalau misalnya disini sampai sini Ini yang tersisa Kita pengen mencari yang terpakai ya Yang terpakai itu gak mungkin kita sebut Oh dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu berapa bulan sih? Ya terhitung bulan 10 11 12 3 bulan kan Tapi gak mungkin kita sebut 3 bulan dalam jurnal penyesuaian Karena harus di convert dalam rupiah Nah itu berapa tuh? Caranya 3 bulan ini 3 bulan yang terpakai Dari total berapa bulan semuanya Karena untuk 12 bulan Nah lalu Dari nilai yang sesungguhnya kita gue bayar tadi Itu 6 juta Pokoknya kalau kalian udah paham materi yang ini Insya Allah mudah lah ya Ini bisa disederhanain dulu 60 12 itu 5 ya 3 x 5 itu 15 0 yang masih bertahan berapa tuh? 2 ya 1.500.000 ya Oke deh Nah itu angkanya sisa kita masukin dalam jurnal ya Jurnal penyesuaian Jadi nanti nilai yang udah terpakai 3 bulan itu adalah 1.500.000 rupiah Kayak gitu Oke selanjutnya kita ke poin yang selanjutnya Iklan yang dicatat itu 6 kali terbit Ternyata baru terbit 3 kali Jadi 3 kali ini adalah yang terpakai atau tersisa teman-teman Yang terpakai ya karena udah terbit Nah sekarang kita harus selalu mencari tahu dulu Dia menggunakan pendekatan apa Ini iklan ya Kita coba lihat di neraca seldo Iklan gak ada di bagian atas Berarti curiganya di bawah nih Iya bener banget Ternyata ada di bawah So kalau kita lihat dia pakai pendekatan beban Atau pakai pendekatan laba rugi nih Di buku-buku yang lain Biasanya kayak gitu Kalau misalnya kita pengen mencari Menggunakan pendekatan beban atau laba rugi Yang kita cari adalah yang nilai tersisa Kalau ini kita totalnya 6 kali Terpakai udah 3 kali Yang tersisa berapa tuh Iya sama ya 3 kali juga ya Dikurangin aja ya Angkanya kebetul Angkanya kebeneran sama ya Tapi gak selalu harus sama sih teman-teman ya Pokoknya dikurangin aja lah Nah karena dia Iklan yang kita pakai pendekatan beban Nanti pakainya kayak gini Iklan dibayar di muka itu di Debit Lalu nanti yang kreditnya jadi beban iklan Ini juga udah kan dia memasukin ya dalam video Ini satu geng teman-teman yang C dan D itu Sama untuk kasus harta yang dibayar di muka ya Nah sekali lagi ini 3 kali Gak mungkin kita tulis di debit 3 kali Itu harus di convert 3 kali itu berapa sih Ya jadi cara berhitungnya kurang lebih sama kayak tadi Awalnya 3 Dari total 6 Untuk berapa sih pembayarannya Pembayarannya 3 juta rupiah ya teman-teman ya Ini 3 juta rupiah Ini kan setengah dari ini Pasti jawabannya 1.500.000 juga ya Oke kita Tinggal tulis Angkanya 1.500.000 Sebenarnya kalau kak Eda pencatatan yang bener tuh nyatatnya perbaris ya teman-teman ya Tapi karena sambil menganalisis jadinya kayak gitu Oke move ke soal yang bagian E Sewa kendaraan yang diterima di muka Tanggal 1 Desember untuk 3 bulan Ini ada kata diterima di muka Gimana sih maksudnya kak? Jadi ini perusahaan yang Menyewakan kendaraannya Dan ada orang yang pengen menyewa kendaraan kita nih sebagai perusahaan Dia bayar di awal Mas saya bayar ya Dari tanggal 1 Desember untuk 3 bulan ke depan Tapi dia belum pake Nah itu dihitung sebagai Utang ya Kalau dalam perusahaan ya Semua yang diterima di muka Pasti adalah utang Dan seperti biasa Langkah pertama Tentukan dulu dia pake pendekatan apa Sewa diterima di muka Let's figure out Di neraca saldo dia pake Oke dia ini ya Sewa diterima di muka Kok diterima di muka sih? Nah ini bahasanya aneh nih Kayaknya typo ya Menurut pengalaman kanidia sih harusnya Diterima di muka ya Teman-teman ya Karena dia pake pendekatan diterima di muka Ini berarti pake pendekatan utang Atau kalo di buku-buku juga bisa pake pendekatan neraca Kalo misalnya dia pake Pendekatan utang atau neraca Maka kita harus melaporkan Yang sudah jadi pendapatan Sudah jadi pendapatan kita Nah sekarang kita tinggal liat nih Jadi katanya kan Ini sewa untuk 3 bulan kan Dibayar dari tanggal 1 Desember Sekali lagi kayak tadi aja Kita buatin timeline ya Supaya kalian gak bingung Timeline ini dibikin Pak saya bayar duluan ya Ini untuk 3 bulan Terus bayarnya ternyata dari tanggal 1 Desember Jadi mulanya bayarnya 1 Desember Aduh salah Gimana sih 1 Desember Sekarang kita ada di tanggal 31 Desember Kalo 3 bulan berarti Nyampe ke 28 Februari ya Nah dari sini ke sini Ini yang kita sebut sebagai Ini sudah jadi pendapatan kita Karena Sudah berlalu nih 1 bulan Dia kemarin bayarnya 1 Desember Awal bulan Sekarang sudah akhir bulan Berarti kita sudah mengatakan Oke 1 bulan dari perjanjian 3 bulan Itu sudah jadi Harta kita sesungguhnya Sudah jadi pendapatan ya Sementara kalo ini tuh Belum jadi pendapatan Belum jadi pendapatan Kalo tadi kita lihat Kalo misalnya pake pendekatan Utang atau neraca Maka kita mencari tau Yang sudah jadi pendapatan Yang sudah jadi pendapatan Berapa bulan temen-temen Dari 1 Desember Ketiga 1 Desember Ya cuma 1 bulan Dari total perjanjian Tadi 3 bulan kan Kita kali dengan Berapa Ya 6 juta Biayanya ternyata 6 juta Seperti Dari 6 juta Udah jelas banget Adalah 2 juta ya Nah nanti kita akan Menulis Angka ini Nah kalo misalnya Dia diterima di muka Itu Apa sih Jurnalnya pake akun apa kak Jadi pakenya kayak gini Kita sesuaiin Pendapatan sewa Diterima di muka Yang di debit Pendapatan Sewa Diterima Di muka Lalu nanti Yang kreditnya itu Cuma pendapatan sewa Jadi kalo bisa Tentang diterima Di muka nih ya Kanida udah pernah Buat juga videonya Ini menurut kanida Yang paling banyak Orang Tidak Terlalu aware Sama ini Dan ini jadinya Dianggap paling sulit Nah salah satu clue Yang cukup membantu Buat kalian Perhatiin aja Kata Diterima di muka Itu jadi clue Yang sangat membantu Temen-temen Kalo gak ada kata Diterima di muka Berarti dia Bukan utang ya Gitu 2 juta tadi ya Angkanya ya Oke bener Selanjutnya Kita ke bagian F Ini udah semua ya Kanida udah buat Materi tentang penyusunan Ini udah jelas banget Nanti ditonton aja Untuk penjelasan lebih detail Bunga bank dibayar Setiap tanggal 1 September Dan Maret Dengan suku bunga 12% per tahun Nah kalo kita Kita kan bayarnya Setiap 1 September Dan 1 Maret ya Temen-temen Sekarang tanggal berapa? Ya tanggal 31 Desember Itu harus inget selalu nih Kita buatin timeline Sekali lagi Jadi ini perusahaan Pasti punya utang Di bank Dan Kan kolom utang Pasti ada bunganya ya Nah supaya mungkin Dia gak merasa Terlalu terbebani Dia bakal bilang Bunga yang 1 tahun itu Saya cicil aja ya Bang ya Daripada dibayar sekali Mungkin terasa terlalu berat Ya gak masalah Dia pengen bayarnya Setiap 1 Maret ya Satu Maret Dan 1 September Sekarang kita sudah ada Di tanggal 31 Desember Nah Dari periode 1 September ini Kan dia bayar Bunga kan Nah sekarang kita ada Di tanggal 31 Desember ini nih Kita bakal bilang Oh dari tanggal 1 Maret Eh 1 September Sampai dengan 31 Desember Ada pembayaran bunga gak Gak ada ya Belum pernah bayar bunga lagi Kenapa? Karena nanti bayar bunganya Tanggal 1 Maret Nah tetapi Waktu telah berjalan Seharusnya Ada bunga yang harus kita bayar Maka kita harus menghitung tuh Berapa bunga yang harus kita bayar Tapi belum dibayar Ini namanya Bunga terutang Ngitungnya Bulan dulu Berapa bulan nih Bulan 9 10 11 Dan 12 Jadi ada 4 bulan nih Teman-teman ya 4 bulan 4 bulan Dari 1 tahun Dan bunga 1 tahunnya tuh 12% ya Tadi ya Ntar yang dihapus dulu 12% Ya 12% Dari pokok utangnya Kita lihatlah pokok utangnya Utang banknya ternyata 10 juta Oke tinggal kita kali lagi Kayak gitu ya 10 juta Jadi 4 bulan bunganya Utang bunganya ya Yang harusnya dibayar Tapi belum kebayar Dari total 12 bulan 1 tahun Bunga per tahunnya 12% Kali 10 juta Itu utang Pokok utangnya ya Ini mati Ini tewas Ini mati Ini tewas Jadi sisa 400 ribu ya Kalau misalnya kayak gitu Apa tuh kak Jurnal penyesuaiannya Kalau ada beban bunga Nah untuk semua Yang terutang Bukan cuma bunga Gaji dan teman-temannya Kanide juga udah pernah Buatin videonya ya Makanya ditonton Nanti link yang kanide simpan Di bawah Karena basically Jasa dan dagang Tidak ada perbedaan Yang mendasar Sama aja Kalau materi-materi Penyesuaian Yang bagian ini ya Kecuali tadi bagian A Teman-teman Nah sekarang Kita coba Tadi bagian apa sih F ya F Utang bunganya Tadi 400 ribu Formatnya adalah Beban bunga Lalu kreditnya Adalah utang bunga Oke Tadi nilainya adalah 400 ribu Ini juga 400 ribu Oke Semoga bisa dipahami Udah kepanjangan kali ya Next Asuransi dibayar tanggal 1 Maret Untuk 12 bulan Nah ini asuransi harus tau dulu nih Pendekatan apa Asuransi Asuransi ternyata ada di bawah Maka dia pake pendekatan beban juga Kalau pake pendekatan beban Kita harus selalu mencari yang Tersisa Pinter banget Kita buatkan timeline Ini dibayarnya 1 Maret Untuk 12 bulan Jadi cuma setahun aja ya 1 Maret itu bulan Bulan 3 ya Oke Jadi dia mulai bayar 1 Maret Dia bayar 1 Maret Sekarang kita ada di tanggal 31 Desember Nah ini pasti sampai 28 Februari nih Kita pengen cari yang tersisa Apa yang terpakai teman-teman Ya tadi kita mau cari yang tersisa Ini yang udah terpakai Karena sudah dirasakan Dan inilah yang tersisa Yang belum kita lalui Nah ini yang kadang bingung nih Bulannya berapa bulan Kak Hati-hati Bulan 12 udah gak boleh kita hitung Karena udah sampai di akhir Jadi sisa kita menghitung Bulan Januari dan bulan Februari Yang berarti cuma 2 bulan aja ya 2 bulan Dari total berapa bulan Semuanya tadi 12 bulan aja ya Asuransi ini Terus dikali biaya asuransi Yang dia bayarkan Berapa sih tadi Ya asuransi yang dibayarkan Itu totalnya 6 juta rupiah Teman-teman 6 juta rupiah Ya ini bisa disederhanain ya Ini 2 2 ini 1 Jadinya ya 2 bagi 2 1 jadi dapetnya 1 juta rupiah ya Nah sekarang Kalau misalnya udah kayak gitu Karena ini tersisa Alias pendekatan beban ya Tadi ya Jadi nanti kita bakal bilang Yang di debitnya itu Iklan dibayar di muka Teman-teman Dan kreditnya itu adalah Beban iklan Ini udah kan nih dia buat Videonya Silahkan di cek Nanti di description box ya Memang sih kalau penyesuaian itu Membahagiakan ya 1 juta tadi ya 1 juta rupiah Oke Kita ke soal selanjutnya Soal selanjutnya Di bagian H Gaji karyawan yang belum dibayar Itu 1 juta Oke ini langsung aja Gak perlu bertanya-tanya lagi Ini pendekatan apa Kak Semua kalau beban utang gaji Itu langsung aja Beban gaji Kreditnya Utang gaji Itu udah patent pakai banget Gak usah bertanya-tanya lagi ya Teman-teman ya Tadi angkanya 1 juta rupiah Langsung gitu aja Jadi gak perlu Nge cross check Eh tadi dendera raca saldo Pakai pendekatan apa Ini yang tersisa Yang terpakai apa Gak Kalau dia beban Gaji mah Langsung aja Ini berlaku untuk Semua beban terutang ya Kayak di FV juga Tapi kalau FV itu serunya Karena kita harus tahu dulu Utang kita berapa Nah kalau yang ini kan Sudah enak ya Udah ada ya Udah ketahuan utangnya 1 juta rupiah Oke lanjut ke Poin selanjutnya Nah disini ada Penyusuaian gedung Ditetapkan 10% Dari harga perolehan Dan kendaraan 5% dari harga beli Jadi ada 2 aset Yang kita susutkan Teman-teman Gedung Dan kendaraan Apapun Harta tetap Yang disusutkan Itu formatnya sama ya Jadi bagian I Nanti bakal dapat 2 Kita tulis dulu Beban penyusutan gedung dulu ya Pada akumulasi penyusutan gedung Ini juga udah akan Dijelasin Videonya ya Nah kalau ini Mencari penyusutan Ada banyak metode Tapi metode yang digunakan Ini paling simpel ya Kita cari aja 10% dari harga perolehan Kalian bisa lihat Harga perolehannya Di Naraca Saldo Kita lihat gedungnya Nilainya berapa teman-teman Gedungnya nilainya 80 juta ya Kalau 10% dari 80 juta Berapa ayo Ya pasti langsung ketahuan Angkanya adalah 8 juta rupiah Jadi langsung ditulis aja Disini 8 juta Yang kreditnya juga 8 juta Oke Beres untuk gedung Sekarang kendaraan Sama Beban penyusutan kendaraan Jadi bedanya cuma di ujungnya doang Akumulasi Penyusutan kendaraan Itu ya Nah sekarang katanya tadi itu 5% Dari harga beli Kita lihat lah Harga beli kendaraannya itu 30 juta Ya sisa dikali 5% aja Berapa tuh 30 juta Dikali 5% ya Ini ditewasin Ini ditewasin Ini 15 0 yang masih ada 1 2 3 4 5 1 2 Oke 1 juta 500 ya Jadi dapatnya 1 juta 500 Sisa kita masukin 1 juta 500 1 juta 500 Seribu rupiah Oke Catatan kandid Kayaknya udah mulai ngerap Ya Materinya Memang panjang ya Teman-teman Penyusuhan menurut Pengalaman kandid Paling banyak yang mengeluh ya Agak sulit Jadi gak usah Buru-buru banget Yang penting paham Terakhir Beban Telepon dan listrik Yang belum dibayar Tadi kan ide udah Sampaikan Apapun Jenisnya Kalau dia terutang Alias sebelum dibayar Maka formatnya sama Dan gak usah drama Ini pendekatan Harta atau beban Atau neraca Atau laba rugi Gak usah Karena pasti formatnya Selalu sama Beban pada utang Ini beban Listrik dan telepon aja ya Oke Jadi kita sisa tulis kayak gini Beban Listrik Dan telepon Pada Utang Listrik Dan telepon juga Nilainya Masing-masing yang terutang Dan diinformasikan Udah nilainya adalah Sembilan ratus ribu rupiah Sembilan ratus ribu rupiah Oke Setelah itu kalian sisa Astagfirullah Kalian sisa jumlahin debit kreditnya Ya tapi karena ini Gak lengkap Jadi nanti bisa kalian jumlahin sendiri ya Ya kanida rasa udah cukup Videonya suri kalau panjang banget Karena emang materinya lumayan panjang Dan ya kayak gitu lah ya Gak usah buru-buru yang penting dipahami Thank you udah nonton sampai akhir Sampai jumpa di video kanida yang lain Jangan lupa bersyukur By the way Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh